Halo guys, balik lagi di channel aku, Stendin Dimas Di video kali ini kita akan membahas tentang update dan perilisan Sky Children of the Light versi Steam guys Atau versi komputer Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang masih belum subscribe mungkin bisa sekalian bantu subscribe channel ini Supaya semakin berkembang Jadi pertama-tama kita akan membahas dulu sejarah perjalanan Sky kira-kira sudah hampir sangat lama Kalau misalnya digabungkan dengan Force Access Sky Children of the Light selalu memiliki rintangan dengan ratusan glitch yang sering terjadi Dan ratusan keluhan yang diadukan oleh beberapa player Namun itu tidak membuat TGC menyerah dengan game ini dan meninggalkannya begitu saja TGC selalu mendengar keluhan dan saran dari beberapa playernya Dengan terus memperbaiki game ini, TGC sudah sampai sejauh ini untuk membuat game Sky Children of the Light memiliki beberapa penghargaan di Gamescom 2023 Yang dimana Sky kini memegang rekor resmi untuk pengguna terbanyak di dunia virtual bertema konser Yang dicapai melalui teknologi inovatif milik pengembang Das Game Company atau TGC Dalam konvergensi lebih dari 10 ribu pemain secara online dan secara langsung di Gamescom Dan sampai di titik ini, Sky Children of the Light akhirnya merilis versi komputernya yang ada di platform Steam Atau Early Access pada tanggal 10 April 2024 nanti TGC benar-benar sangat senang bisa mencapai tonggak sejarah ini bersama kalian semua TGC akan membawa Sky ke Early Access di Steam Agar dia dapat mengimplementasikan semua perbaikan yang akan membuat pengalaman bermain di komputer menjadi lebih baik Ini adalah momen besar, jadi akan ada sesuatu yang berbeda untuk setiap platform Perilisan versi komputer ini juga akan didampingi beberapa event keren lainnya Dan disini saya akan jelaskan satu persatu Yang pertama adalah properti kubus Para pemain di Steam PC atau Steam Deck Dapat menemukan item khusus dan spesial di toko acara di desa aviary Yang dapat mereka temukan untuk mengenang ketualangan mereka Tidak lain adalah sebuah companion cube Yang dapat dibuka dengan 50 lilin dan akan tersedia secara permanen di toko acara Anda minta di kubus dan kubus dan lupa WOC Lalu yang kedua adalah paket kosmetik untuk merayakan permainan. TGC juga akan hadirkan kosmetik Journey Pack pada tanggal 10 April 2024. Kosmetik ini akan tersedia untuk semua platform. Sebelumnya, kosmetik ini merupakan produk eksklusif khusus untuk PlayStation. Paket ini mencakup jubah dan tudung yang dimodalkan setelah pakaian mereka ikonik yang dikenakan oleh Journey. Jurni, dilengkapi dengan topeng yang memberikan suara unik yang terinspirasi dari Journey saat kamu memaikainya. Hitam ini akan tersedia di menu toko dalam game yang seharga Rp 399.000. BTW ini belum termasuk pajaknya juga ya guys. Dan kosmetik ini akan terus tersedia bahkan setelah perayaan peluncuran bisit telah selesai. Lalu yang ketiga adalah event bonus hati ganda dan cahaya lilin harta karun. Event ini sama seperti di event-event sebelumnya yang sudah pernah ikut event ini. Yaitu akan ada penukaran hati ganda dan beberapa lilin harta karun. Event ini akan berlangsung pada tanggal 10 April 2024 sampai 17 April 2024. Selama 7 hari berturut-turut kamu bisa mengirimkan hati kepada temanmu atau kepada mood player baru. Dan itu akan secara otomatis hati kalian akan digandakan. Lalu yang keempat adalah Travel Spirit keren akan tiba pada tanggal 25 April 2024. Mungkin kalian semua sudah pada tahu tentang event Travel Spirit ini. Namun bagi kamu yang masih belum tahu bisa langsung cek video saya yang satu ini. Selama Sky PC berada di Early Access, pemain Steam dapat memainkan versi lengkap dari game ini. Periode Early Access khusus ini akan memastikan bahwa rangkaian lengkap fitur Steam PC dapat digunakan dengan baik. Jika kamu sudah memiliki akun Sky dan berencana untuk bermain di PC atau di Steam Deck, jangan lupa untuk menautkan akun yang kamu miliki saat ini ke akun Steam kamu terlebih dahulu. Untuk melakukannya, masuk saja ke Sky di perangkat seluler. Lalu masuk ke menu pengaturan untuk menambahkan akun Steam kamu ke akun Sky yang sekarang. Dan pastikan untuk membuat wishlist Sky di halaman Steam jika kamu belum melakukannya. Sehingga kamu akan mendapatkan notifikasi secara otomatis saat Early Access diluncurkan. Keuntungan bermain di Sky PC sebenarnya banyak sekali. Jika dijelaskan satu persatu, mungkin yang pertama adalah segi grafik. Jika kamu bermain di Sky PC, kamu tentu saja memiliki pengalaman yang luar biasa dengan kualitas grafik yang memukau. Pergerakan yang sangat smooth. Dan pengendalian yang cukup simple jika dibandingkan di platform lainnya. Namun itu juga tergantung dengan spesifikasi seberapa bagus komputer kamu. Jika kamu bermain Sky di smartphone, kamu pasti merasa begitu jenggel ketika baru bermain 10 menit, 30 menit. Pasti smartphone kamu sangat panas. Namun dibandingkan jika kamu bermain di PC, kamu tidak perlu ragu bermain berapa lama kamu ingin bermain. Karena yang pasti, kamu tidak membutuhkan spesifikasi yang cukup besar untuk bermain di game Sky PC. Dan yang pasti, tidak akan membuat PC kamu meledak. Nah, jadi begitu guys untuk penjelasan tentang beberapa update dan event-event keren yang akan datang dan digelar ketika perilisan PC nantinya. Dan juga termasuk keuntungan bermain di Sky PC. Jadi, yuk langsung saja gaskan untuk install Sky di PC kalian. Ukurannya juga tidak gede-gede amat. Jadi, tidak memakan ruang besar untuk menginstall gaming. Dan yang masih belum punya PC, saya doakan supaya dapat berizki dan bisa beli PC untuk menginstall Sky PC. Ya, segitu saja untuk video kali ini guys. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai ketemu di video selanjutnya. Atau bisa ketemu aku ketika aku streaming. Sayonara Terima kasih telah menonton!